Firman Tuhan Harian Dalam perkara dunia roh, jika berbagai makhluk di dalamnya melakukan sesuatu yang salah, jika mereka tidak melakukan pekerjaannya dengan benar, Tuhan juga memiliki ketetapan dan maklumat surgawi yang sesuai untuk menangani mereka. Ini mutlak. Jadi selama beberapa ribu tahun pekerjaan pengelolaan Tuhan, beberapa petugas pengadilan yang melakukan kesalahan telah dimusnahkan, beberapa saat ini masih ditahan dan dihukum. Inilah yang harus dihadapi oleh setiap makhluk di dunia roh. Jika mereka berbuat salah atau melakukan kejahatan, mereka dihukum. Sama dengan pendekatan Tuhan kepada umat pilihannya dan para pelaku pelayanan. Jadi, baik di dunia roh ataupun dunia fisik, prinsip-prinsip yang digunakan Tuhan dalam bertindak tidak berubah. Terlepas dari apakah engkau dapat melihat tindakan Tuhan atau tidak, prinsip-prinsipnya tidak berubah. Sepanjang zaman, Tuhan telah memiliki prinsip yang sama dalam pendekatannya terhadap segala sesuatu dan dalam penanganannya atas segala sesuatu. Ini tidak dapat diubah. Tuhan akan bersikap baik terhadap orang-orang tidak percaya yang hidup dengan cukup baik dan akan memberikan kesempatan bagi orang-orang di setiap agama yang berperilaku baik dan tidak melakukan kejahatan, memperkenankan mereka untuk memainkan peran mereka dalam segala sesuatu yang dikelola oleh Tuhan dan melakukan apa yang mereka harus lakukan. Demikian pula, di antara mereka yang mengikuti Tuhan, di antara umat pilihannya, Tuhan tidak pandang bulu terhadap siapapun menurut prinsip-prinsipnya. Dia baik terhadap semua orang yang mampu dengan tulus mengikuti Dia dan mengasihi semua orang yang dengan tulus mengikuti Dia. Hanya saja untuk beberapa tipe manusia ini, orang-orang tidak percaya, beragam orang beriman, dan umat pilihan Tuhan. Apa yang dianugerahkannya kepada mereka berbeda. Ambilah contoh orang-orang tidak percaya, meskipun mereka tidak percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memandang mereka sebagai ternak, di antara segala sesuatu, masing-masing dari mereka memiliki makanan untuk dimakan, tempat mereka sendiri, dan siklus kehidupan dan kematian yang normal. Mereka yang melakukan kejahatan dihukum, dan mereka yang berbuat baik, diberkati dan menerima kebaikan Tuhan. Bukankah demikian adanya? Bagi orang-orang beriman, jika mereka dapat secara teguh menaati ajaran agama setiap kali dilahirkan kembali, maka setelah semua kelahiran kembali ini, Tuhan pada akhirnya akan membuat pernyataannya kepada mereka. Demikian pula, bagi engkau saat ini, apakah engkau adalah salah satu umat pilihan Tuhan atau seorang pelaku pelayanan, Tuhan juga akan membawa engkau ke dalam barisan ini dan menentukan akhirmu sesuai dengan peraturan dan ketetapan administratif yang telah diaturnya. Di antara beberapa tipe orang ini, berbagai tipe orang beriman yang termasuk dalam berbagai agama, Sudahkah Tuhan memberi mereka ruang hidup? Dimanakah Yudaisme? Apakah Tuhan telah ikut campur dalam kepercayaan mereka? Tidak, bukan. Bagaimana dengan kekristenan? Dia juga tidak ikut campur. Dia memperkenankan mereka untuk menaati prosedur mereka sendiri, tidak berbicara kepada mereka atau memberi mereka pencerahan. Terlebih lagi, tidak mengungkapkan apapun kepada mereka. Jika engkau pikir itu benar, percayalah dengan cara itu. Umat Katolik percaya kepada Maria dan bahwa melalui Marialah kabar-kabar disampaikan kepada Yesus. Seperti itulah bentuk kepercayaan mereka. Apakah Tuhan pernah mengoreksi iman mereka? Tuhan memberi mereka kebebasan. Dia tidak menghiraukan mereka dan Dia memberi mereka ruang tertentu untuk hidup. Terhadap umat Muslim dan Buddha, apakah Dia juga seperti itu? Dia telah menetapkan batas-batas bagi mereka dan memperkenankan mereka untuk memiliki ruang hidup mereka sendiri tanpa campur tangan dalam agama mereka masing-masing. Semuanya tertata dengan baik. Apa yang engkau lihat dalam semua ini? Bahwa Tuhan memiliki otoritas, tetapi Dia tidak menyalahgunakan otoritasnya. Tuhan mengatur segala sesuatu dengan tatanan yang sempurna dan sistematis. Disinilah letak hikmat dan kemaha kuasaannya.